Masih relevan gak sebenarnya ketika kita bicara soal para preman ini bersilasarkan kesukuan? Ya dalam sejarah menurut saya tidak relevan ya. Karena misalnya contoh paling mudah yang paling kontemporer sekalipun ya, FBR gitu. Forum Betawi Rempuk, itu namanya Betawi tapi secara keanggotaan itu dia nasional. Dan Bank PI misal, SAPI di Senin yang sangat terlegendaris di tahun 50-an dengan organisasinya COBRA. Itu tidak mayoritas Betawi, menguasai hampir seluruh ruang Jakarta. Anggotanya itu sangat bineka, sangat Jakarta, sangat ibu kota, multi etnik. Bahkan seniornya yang dari K ya, kayak misal Pak Muksin Tamge gitu ya di tahun 60-an itu berbarengan sama Kusni Kasdut. Itu juga punya 63 anggota yang etniknya beda-beda. Jadi Jakarta sebagai simbol pluralisme itu juga tergambar sebenarnya di dalam organisasi. Tidak hanya tergambar bahwa ketika kelompok preman itu hanya pasti stereotipenya dari kelompok tertentu. Ya tidak. Bahkan Jakarta sangat plural, bahkan kelompok premannya itu bisa dari Sabang sampai Merauke. Oke. Masih relevan nggak kita menempatkan lokasi-lokasi tertentu itu dikuasai oleh kelompok-kelompok preman tertentu, Pak Tuh Bagus? Kalau tadi Mas JJ dan Profesor sudah menyampaikan kajian preman dari sejarah atau kriminologi, mungkin saya akan meninjau sisi preman itu dari kaida hukum pidana. Kalau di pidana kan tidak ada istilah, istilah preman itu tidak ada, tetapi adalah orang yang melakukan kejahatan. Seseorang tidak akan pernah dihukum karena preman, seseorang itu dihukum karena hukum pidana. Hukum pidana objeknya adalah perbuatan yang dilarang. Jadi selama dia preman kemudian tidak melakukan satu kegiatan yang itu dilarang dalam undang-undang, tidak ada masalah. Nah sekarang kenapa kok muncul rame gitu? Mungkin analisa sementara mengatakan karena memang dia digunakan. Nah lalu kita coba untuk sama-sama. Yang kedua kesulitan kepolisian adalah ketika ada orang kena aksi preman dalam tanda kutip seperti di Palak, kerugiannya kadang-kadang tidak besar Mbak Rosi, tapi banyak. Ketika ditanya dia tidak mau terlalu sibuk dengan urusan itu dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dalam peningkatan hukum pidana tidak ada keterangan saksi, tidak ada yang mau bersaksi padahal dia dirugikan. Mungkin tidak banyak, kecil. Daripada dia harus bersusah-susah misalnya, harus mengambilkan waktu untuk melaporkan kepada polisian, dia memilih untuk tidak melapor. Itulah kemudian menjadi salah satu faktor tumbuh subur. Dia tidak memilih melapor ke polisi, jadi pakai jasa itu, jasa ini tadi? Mereka misalnya contohnya dia mau dagang, kemudian diminta uang, ini disebut aksi premanisme, dia bayar secukupnya atau apa misalnya, kemudian kita tanya apakah anda merasa diperas dan lain sebagainya, tidak ada itu. Karena pedagang kan berhitung secara ekonomi. Lapor polisi, waktunya, banyak, dan seterusnya. Yang menyuburkan lagi karena digunakan, tetapi oleh karena itu untuk mengurangi jasa penggunaan preman dalam tanda kutip, kita punya pasar 55 penyertaan dan pasar 56 penyertaan. Sebelum saya sampai ke situ, soalnya Pak Tuh Bagus, karena John Kaye mengatakan dia penagih utang. Dan itu dibutuhkan, ada supply, ada demand. Tidak mungkin kelompok-kelompok ini bisa tetap eksis, pasokannya selalu ada, tumbuh subur. Zaman berganti, musim berubah, tapi selalu ada, karena pasti ada demandnya, pasti ada yang membutuhkannya. Debt collector itu siapa sih yang membutuhkan? Tidak saja antara para pengusaha yang ingin menagih kolega bisnisnya, tapi juga leasing, bank-bank gitu. Artinya, selama lembaga-lembaga finansial ini tidak menggunakan jasa penagih utang, juga pasokannya tidak dimana tidak ada. Yang tadi disampaikan oleh Profesor tadi, Profesor Mustafa, mengatakan bahwa salah satu faktor tumbuh preman adalah ketika polisi diam. Ketika polisi diam. Mungkin benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Siapa yang paling punya pengaruh besar? Itu adalah masyarakat. Ketika masyarakat mau melaporkan tentang perbuatan pidana yang ditimpannya kepada pihak kepolisian, kepolisian akan respon untuk mengambil langkah. Tetapi ketika tidak ada, sedikit sekali Prof yang mau melaporkan tentang itu. Sehingga tidak ada dasar dalam, makanya tadi kajiannya, premanisme itu tidak ada dalam hukum pidana. Yang ada adalah perbuatan. Perbuatannya harus dilaporkan. Kalau perbuatan dilaporkan harus ada keterangan saksi, harus keterangan ahli dalam hukum pidana supaya bisa menjerat dia. Nah ketika masyarakat ini dalam jumlah kerugian yang kecil tidak mau melapor, ini merupakan tidak ada pintu masuknya nih. Nah sedangkan hanya yang ada pintu masuk adalah kaitan dengan preemptive, preventive, dan kita dalam penegakan hukum. Itu tadi yang dikatakan oleh Prof Mustafa bahwa melapor polisi tak lama, di proses panjang, atau dulu kita pernah mengenal ada Gium yang mengatakan dilapornya kambing, hilangnya kerbau. Itu mungkin masa lalu ya. Alkapun itu dihukum bukan karena premanisme. Bukan karena penggalapan pajak. Pajak, ya. Karena saking susahnya mencari, padahal dia menjadi pedagang ilegal. Tidak dapat akhirnya IRS yang mampu mendapatkan pajak.